Intro Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan Amin Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Masmur Pada hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, Pekan Prapaska ke-2 Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 15 ayat 1-3 Dan dilanjutkan dengan ayat 11-32 Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Para pemungkut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpaman ini kepada mereka Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semuanya Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembu tambun itu Sembelihlah dia Dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersukaria Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya Apa arti semua itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anak Bapak Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak Bersama-sama dengan para pelacur Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapati kembali Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih Saya akan mengawali renungan sore ini dengan kutipan perikop Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Allah kita adalah Allah yang panjang sabar Dan berlimpah kasih setia Dia tidak pernah menghukum kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita Allah akan senantiasa mengampuni siapapun yang datang kepadanya Dengan hati yang bertobat Karena kasihnya Dia juga memberikan kebebasan kepada kita Untuk menentukan jalan hidup kita Bahkan Dia tetap menghargai kebebasan tersebut Sekalipun dengan kebebasan itu Kita melawan kehendaknya sendiri Dengan berbuat hal-hal yang melanggar perintahnya Dari situlah Allah dapat menyelamatkan semua orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Kita semua senantiasa dipanggil untuk bertobat Dan kembali datang ke dalam kerahiman Allah Jangan sampai dengan keangkuhan dan kesombongan kita Kita bersisi kukuh dalam dosa dan kesalahan Atau jangan sampai kita sendirilah yang menghukum diri kita Dengan hidup dalam penyesalan dan dosa Justru Kita diajak untuk menyadari kemurahan hati Bapak Yang selalu menantinantikan pertobatan kita Marilah kita memberikan diri kita Untuk diperdamaikan lagi dengan Allah Melalui masa Prapaskah ini Masa penuh rahmat Kita diingatkan untuk kembali datang Bertobat dan menerima sakramen rekonsiliasi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Semoga Tuhan membangkitkan dalam diri kita Semua keinginan kuat untuk mencintainya Hari demi hari Kita akan semakin menyadari Betapa dia mencintai kita Selama masa Prapaskah ini Marilah kita mohon Agar dapat dipenuhi dengan cinta dan sukacita yang lebih besar Hidup dengan komitmen dan dedikasi yang lebih besar Untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita Dengan segenap upaya dan kekuatan kita Marilah kita mencintai saudara-saudari kita Dengan hati dan dedikasi yang lebih besar Merawat dan memperhatikan mereka Agar semakin banyak jiwa yang bisa diselamatkan Bayangkanlah kita menyambut uluran kasih Allah Yang mengajak kita untuk memperbaiki relasi dengannya Gereja dan sesama yang telah dirusak oleh dosa Bagaimana kita berani mengakui dosa Dan kesalahan yang telah merusak relasi kita dengan Allah Gereja dan sesama dengan bertobat dan menerima sakramentobat Marilah berdoa Ya Bapak kami bersyukur atas sabdamu hari ini Yang menyadarkan kami Betapa besar kasih dan kerahimanmu dalam hidup kami Bapak Allah yang penuh kasih Ajarlah kami untuk berani bertobat Dan merubah arah hidup kami yang penuh dengan dosa Dan kembali mengarahkan diri kepada kehendakmu Serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama Amin Marilah dengan tekat yang kuat Melalui curahan kasih Allah Kita mantapkan hati Untuk menerima sakramen rekonsiliasi Agar dapat mengembalikan hubungan baik kita dengan Allah Yang telah kita rusak dengan dosa Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton